Halo semuanya, selamat pagi balik lagi di Wijaya Vlog Oke, di video kali ini, aku akan membahas tentang PWM, tapi menggunakan Arduino PWM sendiri itu apa sih? PWM adalah Plus Wide Modulation adalah salah satu teknik modulasi dengan mengubah lebar pulsa atau dotis cycle dengan nilai amplitude dan frekuensi yang tetap jadi gini PWM sendiri ini akan digunakan untuk merubah sinyal pada amplitude yaitu yang naik turun gini yang kayak sinus kemudian disini aku akan mengaplikasikan menggunakan Arduino, yaitu disini aku akan menggunakan secara manual, tombol, dan otomatis nah, bedanya manual dan tombol ini nanti apa sih? oke, langsung aja kita lihat ke bagian programnya oke nah, oke teman-teman disini bisa kalian lihat ya untuk bagian yang akses PWM yang manual itu programnya tidak terlalu banyak karena disini dia sistemnya sifatnya dia akan langsung bekerja sendiri dengan menggunakan Arduino nanti yang aku gunakan pada proteus disini aku akan membacakan sedikit ya yaitu aku menggunakan divide pin PWM9 ini nanti sebagai jalur sinyalnya lalu kemudian di void loopnya sorry, void setupnya pin mode pin PWM itu kita gunakan sebagai input untuk inisialisasi pinnya kemudian void loopnya yaitu analog drive pin PWM50 nah, oke sekarang aku akan langsung coba gimana sih kalau semisal yang manual ini ke dalam rangkaian proteusnya ini aku klik dulu proteus nah, nanti ini aku akan masukkan satu-satu ya manual proteus kemudian otomatis proteus dan tombol proteus jadi kalian bisa perbandingkan sendiri aja perbedaannya nanti bagaimana kita quit dua kali kemudian cari filenya oke nah, ini dia yang PWM manual ingat ya untuk memasukkan di proteus kalian harus meng-convertnya ke kode binari .hex ini kita klik aja dua kali kemudian klik oke lalu kita run nah disini bisa kalian lihat ya lampu LED-nya yang berwarna hijau ini dia akan bergedip secara otomatis disini menunjukkan apa dia ada pelonjakan sorry disini dia ada pelonjakan amplitude atau frekuensi yang yang ketika on sinyalnya akan high atau meninggi kemudian jika dia mati dia akan posisi low atau turun tapi disini dia akan bergedip secara tidak beraturan karena disini secara gimana ya karena secara manual dia tidak dioperasikan dengan tombol kalau tombol kan bisa diatur nanti dia bergedipnya mulai dari yang bergedip pelan-pelan hingga yang paling cepat atau sebaliknya oke kita stop dulu kita lanjut ke program Arduino-nya yang otomatis nah disini sama juga simple kemudian aku akan langsung terangin aja yang PWM otomatis disini yaitu adalah define pin PWM9 yaitu integer nilai PWM sama dengan 0 the void setup-nya yaitu sama seperti tadi pin word pin PWM sebagai output lalu void loop-nya ini untuk untuk nilai PWM sama dengan 0 nilai PWM kurang dari sama dengan 225 nilai PWM plus plus kemudian analog write pin PWM nilai PWM lalu delay sebanyak 5 untuk integer sorry untuk nilai PWM sama dengan 225 nilai PWM lebih dari sama dengan 0 nilai PWM kurang-kurang nah kemudian ini sama analog write pin PWM nilai PWM ini nilai PWM-nya maksudnya adalah yang ini ya bukan yang atas bukan yang kurang dari sama dengan 225 tapi yang lebih dari sama dengan 0 dengan delay-nya 5 oke kemudian kita masukkan aja kita klik 2 kali lalu cari yang otomatis kita klik .hex kemudian klik ok kita klik ok kita run nah bisa kalian lihat disini yang otomatis itu dia berkedipnya secara cepat ya mulai dari yang pertama cepat 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 kemudian dia akan semakin menyala semakin meredup 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 tapi dalam jangka waktu yang cepat ini membuktikan apa ada lonjakan pada apa ada penguatan pada sinyalnya oke sekarang kita lanjut kita stop dulu ini runnya ini untuk bagian yang terakhir ya bagian yang terakhir yaitu untuk pin PWM yang tombol ini programnya sedikit banyak ya makanya disini aku juga berikan penjelasan ini digunakan sebagai apa digunakan sebagai apa agar kalian yang nonton ini nanti bisa mengerti oke disini define pin PWM9 pin sebagai jalur sinyal PWMnya kemudian define tombol up A0 dan ini pinnya adalah A0 sebagai jalur pull up jadi kan ada dua tombol yaitu tombol up dan tombol down tombol up aku gunakan pada A0 pada Arduino kemudian tombol down aku gunakan pada A1 oke lanjut nilai integer nilai PWM ini sebagai variable kemudian pin modenya pin PWM sebagai output kemudian tombol pull up tombol up dan tombol down sebagai input lalu void loopnya analog write PWM nilai PWM yaitu delaynya 10 integer cek tombol cek tombol digital reach bagi pull up jika cek tombol sama dengan low ini saat ditekan itu berarti dia aktif lalu nilai PWM sama dengan nilai PWM plus 5 nilai PWM nya akan ditambah 5 jika nilai PWM lebih dari 225 nilai PWM sama dengan 225 dibatasi disini aku membatasi maksimal adalah 255 sorry kok sampai 225 kemudian analog pin analog write pin PWM nilai PWM delaynya adalah 100 kemudian ini adalah tombol down nya yaitu cek tombol yaitu menggunakan digital read tombol down jika jika di cek sama dengan low seperti yang tombol up tadi ya jika ditekan dia akan aktif low kemudian nilai PWM nilai PWM kurang dari 5 jadi sistemnya dia akan terus mengurangi gimana sih penguatannya akan terus mengurangi kemudian ini dibatasi 0 sebagai keluaran sinyal PWM lalu digital write pin PWM nilai PWM delaynya 100 sekarang akan langsung kita coba ya oh iya aku sampai lupa untuk menjelaskan rangkaiannya itu sesimpel ini aja ya untuk uji coba PWM pada Arduino jadi kalian gak usah ribet-ribet kalau mau nyoba tinggal siapkan aja Arduino Uno pada Proteus kemudian button LED ini terserah kalian suka warna apa kemudian resistor juga yang disini untuk OHM nya itu adalah 220 ini kita klik dua kali klik ini langsung kita cari ke tombol kemudian klik ini tombol standard dot hex klik ok selanjutnya kita run nah pada posisi awal lampu LED disini akan mati kemudian kita coba pull up dia akan menyala mulai dari yang redup tadi hingga yang mulai yang keterang ini oke sekarang kita klik down PWM dia secara otomatis akan mati karena kita cuman tombol up nya tadi cuman sekali sebentar kita akan coba lagi oke up nya dia menyala tapi redup kita klik lagi dia menyala mulai sedikit lebih terang kemudian kita up lagi dia menyala semakin terang lalu kita klik down PWM down nah dia akan tetap menyala tapi kembali ke redup oke teman teman mungkin ini aja percobaan untuk PWM yang ada di Arduino jika kalian ada saran mau bikin video apa kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya oke sekarang lanjut ke bagian closing oke teman teman demikianlah video PWM yang apa diaplikasikan dengan menggunakan Arduino di Proteus siapa tau ini bisa membantu kalian jadi jangan lupa untuk like komen dan share video ini bagikan ke teman teman kalian biar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu kalian untuk mengerjakan tugas-tugas elektronika yang ada di kampus siapa tau mat kurikulumnya sama jadi kalian bisa lihat disini dan juga terima kasih sudah menonton jangan lupa yang tadi subscribe karena subscribe itu gratis sampai ketemu di video selanjutnya BJF Vlog terima kasih sudah menonton dadah selamat menikmati